Halo, selamat datang di tutorial mendesain responsif website dengan menggunakan pushstrap. Strap adalah framework CSS yang digunakan oleh Twitter. Strap juga tidak hanya menggunakan CSS, namun juga menggunakan JavaScript untuk parameter fitur yang ada di Strap. Sebenarnya, caranya sudah mudah untuk melalui Strap, tapi sebagai kantor, saya akan menampilkan beberapa website yang dibuat dengan Strap. Di Strap ini banyak template-template yang sudah dibuat menggunakan Strap. Seperti halnya, kalau kita tahu bisa di sini. Kita akan lihat bagaimana Strap menjadi salah satu website yang digunakan untuk halaman-halaman yang responsif. Di model tab responsifnya adalah, lihat menu-nya, jika kita mengecilkan atau kita menunjukkan website dari device yang kecil, maka tampilannya akan berubah. Seperti ini. Ini adalah hamburger icon. Ini icon dari responsive design. Nah, kita akan membuat tampilan yang responsif menggunakan pushback. Sebelumnya, kita membutuhkan text editor, misalnya menggunakan object++, atau menggunakan bracket atau sublim. Di sini saya punya sublim dan bracket, jadi saya akan menggunakan bracket pada tutorial kali ini. Untuk memulai menggunakan bootstrap, pada video pertama ini saya hanya akan memberikan informasi untuk memulai bootstrap. Pertama, kita download bootstrap. Oh iya, bootstrap ini dikeluarkan oleh Twitter, jadi mungkin dikenal dengan Twitter bootstrap. Ini adalah real, atau real design. Contoh penggunaan bootstrap. untuk text editor, silahkan menggunakan text editor yang kalian suka. Lalu, kita download bootstrap. Atau bisa menginstal via bower, npm, dan composer. Nah, sambil menunggu downloadan, kita lihat fitur-fitur yang ada di pushback. yaitu bootstrap, yaitu bootstrap. Bootstrap ini memungkinkan halaman website tampil dalam format yang lebih responsif. 12 adalah untuk full screen, full width. Dan selanjutnya adalah kelipatan dari apapun yang dijumlahkan jika hasilnya 12, seperti 9 dengan 3, atau 4, dengan 8, atau 6, dengan 6, atau 3, kolom, 3 kali atau 4 kali. Lalu juga ada typografinya, seperti H1, semuanya sudah ada di pushback. Ini juga kita ingin memasukkan code. tabel, ada beberapa tabel. Ini banyak. Ini on hover. Pomp, button. Yang saya suka dari destrap adalah kewarnaan dari buttonnya, tapi sekarang sudah banyak. Banyak ya. Nah ini kalau kita mau bikin sebuah elemen tampil atau tidak tampil pada lebar device atau ribu. Ini contoh build. Kita kecilkan. Nah ini. Ini adalah nakbar yang digunakan oleh destrap. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya untuk mempelajari tentang komponen dan javascript yang ada di pushback. Terima kasih. 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 Terima kasih.